Inilah Abdullah Junaidi saat terlibat adu mulut dengan petugas di posko checkpoint di Pelabuhan Bakaundi, Lampung Selatan. Warga Jambi ini mengaku akan balik ke Jakarta, namun niatnya tak terwujud karena dilarang melintas untuk menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakaundi. Petugas melarang karena Abdullah Junaidi tidak memiliki surat repites antigen dan bebas COVID-19. Meski terjadi perdebatan sejam, petugas tetap melarang Abdullah Junaidi untuk menyeberang. Abdullah Junaidi mengatakan dirinya hanya bekerja sementara untuk menjual pakaian di Provinsi Jambi selama tiga hari. Karena di Jakarta, ia kesulitan mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Soalnya dari Senin, saya tahu tanggal 6 ada ini, nggak boleh pulang kampung, nggak ini. Saya tahu, makanya saya buru-buru dari Jambi mau pulang. Saya nggak bisa datang, Pak. Kini dirinya harus pasrah dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia memutar balik kendaraan menuju kediaman sanak saudaranya di wilayah Lampung. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.